Hai girlfriend, disini ada pertanyaan tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut Untuk menjawab soal ini kita ingat kembali penjabaran dari bentuk ajabar untuk x plus y dikwadatkan Selanjutnya dari soal kita tahu bahwa untuk nilai dari x plus y nya sama dengan 7 Maka jika yang akan kita cari adalah nilai dari y nya dipoleh dari 7 min x Selanjutnya dari soal kita juga tahu bahwa nilai dari x kuadat plus y kuadatnya sama dengan 25 Sedangkan di awal kita tahu untuk penjabaran dari x plus y dikwadatkan sama dengan x kuadat plus y kuadat plus 2xy Karena yang diketahui dari soal adalah x kuadat plus y kuadat Maka dapat kita tuliskan x kuadat plus y kuadatnya sama dengan x plus y dikwadatkan dikurangi dengan 2xy Karena untuk 2xy nya kita pindah pluskan maka menjadi min 2xy Selanjutnya untuk x kuadat plus y kuadatnya kita ganti dengan 25 Lalu kita sama dengan kan untuk x plus y nya adalah 7 Maka menjadi 7 kuadat dikurangi 2xy Lalu untuk min 2xy kita pindahkan ke ruas kiri Dipoleh 2xy sama dengan hasil dari 7 kuadat yaitu 49 Lalu untuk 25 kita pindahkan ke ruas kanan Dipoleh 49 dikurangi 25 Maka untuk nilai dari 2xy nya sama dengan hasil pengurangan dari 49 dengan 25 Hasilnya adalah 24 Maka jika yang akan kita cari adalah nilai dari x y nya saja Dipoleh dari 24 dibagi 2 Yang hasilnya adalah 12 Selanjutnya kita tahu bahwa nilai dari x kali y nya sama dengan 12 Dengan y nya adalah 7 min x Maka dapat kita tuliskan x dikali 7 min x sama dengan 12 Lalu kita lakukan sifat distributif untuk ruas kiri x dikali 7 hasilnya adalah 7x lalu x dikali min x Hasilnya adalah min x kuadat lalu 12 kita pindahkan ke ruas kiri Dipoleh min 12 kita sama dengan 0 Selanjutnya kedua ruas ini kita kalikan dengan min 1 Sehingga dipoleh untuk x kuadatnya maju ke depan lalu menjadi min 7x Lalu kita tambahkan dengan 12 kita sama dengan 0 Lalu kita akan mencari faktor dari x kuadat min 7x plus 12 sama dengan 0 Kita perhatikan koefisien dari x kuadatnya yaitu 1 1 lalu kita kalikan dengan 12 hasilnya yang dipoleh adalah 12 Maka langkah selanjutnya kita akan mencari faktor dari 12 Antara lain 1 dengan 12 lalu 2 dengan 6 dan 3 dengan 4 Kita akan mencari faktor yang jika dikalikan hasilnya adalah plus 12 Dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 7 Maka yang kita pilih adalah 3 dan 4 Sedangkan untuk tanda yang tepat adalah min 3 dengan min 4 Karena jika min 3 kita kalikan dengan min 4 hasilnya adalah plus 12 Dan jika min 3 kita jumlahkan dengan min 4 hasilnya adalah min 7 Maka untuk faktor dari x kuadat min 7x plus 12 sama dengan 0 adalah X min 3 dikalikan dengan x min 4 kita sama dengan kan 0 Maka dipoleh untuk nilai x nya sama dengan 3 atau nilai x nya sama dengan 4 Lalu untuk x sama dengan 3 kita substitusikan ke y sama dengan 7 min x Sehingga dengan x nya adalah 3 dipoleh 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4 Maka jika x nya 3 nilai y yang dipoleh adalah 4 Selanjutnya untuk x sama dengan 4 Untuk x sama dengan 4 ini juga kita substitusikan ke nilai y yang telah kita misalkan di awal Yaitu y sama dengan 7 min x Maka x nya kita ganti dengan 4 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3 Maka jika x nya 4 nilai y yang dipoleh adalah 3 Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 3,4 dan 4,3 Demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya